Intro Islam tidak melarang kaum wanita untuk memanfaatkan potensinya sepanjang tidak menyalahi fitrah kewanitaan dan syariat Islam Wanita karir pun tidak menjadi persoalan asal bisa menjaga diri dari fitrah dan masalah Bagaimana tanggapan Ustadz dengan statement di atas dan sejauh mana batasan itu? Saya agak cepat ya, sebetulnya ini materi yang lanjutan Tapi karena waktunya sangat terbatas Gini ibu ya, ibu diikat dengan keistimewaan Keistimewaan itu mengantarkan ibu ke surga Jadi surga itu sebetulnya dekat dengan ibu Makanya ada ungkapan, ya surga di bawah telapak kaki Ibu bukan harus kemudian cari di bawah telapak kaki, bukan Maksudnya adalah, saking dekatnya dengan ibu itu, surga dekat dengan perempuan Jadi amalan-amalan yang paling mendekatkan ke surga itu amalan perempuan Banyak, tadi amalan rahim, amalan menyusui, amalan untuk melahirkan Yang paling hebat adalah, perhatikan baik-baik Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa diselesaikan kecuali oleh perempuan Yang paling utamanya Di antaranya apa? Quran 4 ayat 34 Allah bagi laki-laki mencari nafkah, perempuan merawat anak-anaknya Silahkan cek Dan itu tidak mudah, bu Allah titipkan potensi pada perempuan untuk bisa sabar merawat anak Saya sampaikan pada para pria, termasuk saya coba praktekkan di rumah Demi Allah saya katakan Lebih mudah bekerja di luar untuk laki-laki dibandingkan perempuan merawat anak di rumah Saya pernah tukar dengan isi saya Dan Masya Allah, saya coba untuk merawat anak-anak saya Luar biasa Isi saya sabar menanti, 8 jam 12 jam Waktu saya lebih banyak untuk para ibu dan teman-teman di luar Di rumah, isi saya mendapatkan waktu untuk anak 8 jam Saya coba pegang 1 jam, itu luar biasa Luar biasa, tidak mudah Maka ternyata, kenapa hikmahnya perempuan boleh sholat di rumah Sepanjang kegiatan itu ada Bahkan keutamaan masjid pun Itu bisa dialihkan kepada sholat di rumah untuk perempuan saja Saya berikan berita baik pada ibu ya Pernah ada seorang perempuan ansur Diceritakan di hadis muslim, mengadu pada nabi Ya Rasulullah, enak betul laki-laki ya Kenapa? Haji bisa tanpa mahram Ke masjid bisa kapan saja Visabilillah enak saja Kami perempuan kok kebanyakan di rumah Lihat kata nabi jawabannya Kata nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu Perempuannya bingung Dari mana nabi tahu? Rupanya sebelum berangkat, didiskusi dengan teman-temannya Diajukan, pasti seperti kertas ini Dituliskan, disampaikan Baik, lihat baik-baik Ini nubuah-nubuah ya Sampaikan pada teman-temanmu Apa yang dikerjakan para suami di luar rumah Maka perempuan akan mendapatkan bagian pahawanya Sepanjang dia ridok dengan semua itu Di ibu misalnya Siapkan suami jumatan Pah, ini pakaiannya ya Pah, ini minyak konginya ya Pah, jangan telat ke masjid ya ya Suami berangkat ke masjid Demi Allah saya katakan Semua amalan suami ketika dikerjakan di masjid Ibu dapat bagian pahawanya tanpa dikurangi sedikit Maka ketika mendengar bagian dari itu Perempuan ansur ini meninggalkan nabi Dengan terjingkrak-jingkrak gembira luar biasa Apa yang kurang? Suami dapat pahala ke masjid Kalau dia berangkat Ibu misalnya mau ke masjid Ada anak yang harus dirawat Ibu gak usah paksakan ke masjid Ibu sholat di rumah Rawat anak dengan baik Pahala ibu sholat di rumah Sama dengan pahala laki-laki ke masjid Laki-laki ke masjid Setiap langkahnya dihitung pahala Langkah pertama mengangkat derajat Langkah selanjutnya menggugurkan dosa Ibu merawat anak Setiap perawatannya melahirkan pahala Menggugurkan dosa-dosa ibu Sendirai Masuk ke masjid dapat 25 kebaikan 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun 3 ke 4 500 tahun Ibu merawat di rumah Pahala dapat yang sendiri dengan serupa Sendirai dengan yang serupa Saya kembalikan karena itu Jangan merasa kecil Kalau dalam kesempatan tertentu Ibu belum bisa ke rumah Gak ke masjid Belum bisa ke rumah Allah Sepanjang ada obor yang harus berlaku di rumah Nah kedua Ustadz bagaimana dengan statement tadi Perempuan bisa bekerja seperti laki-laki Perempuan diperkenankan Boleh dia menyalurkan hobi Bakat aktivitas Sepanjang tidak menggugurkan Kewajibannya di rumah Itu pun sepanjang tidak membuat dia lelah Litash kok dalam bahasa Quran Supaya gak capek Nah kalau ibu merasa misalnya Bisa merawat anak dengan baik Terjaga dengan baik Ibu ingin seluruhkan hobi Seperti dulu misalnya Sayyidah Aisyah pernah mengajar Sepeninggal Nabi SAW Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi Yang jadi perawat Perempuan Sohabia Jadi perawat Dimaaf Yang laki-laki berperang Yang perempuan Yang mengumpulkan anak panah Ada yang merawat luka dan sebagainya Ada yang jadi pengajar Gak ada masalah Dokter perempuan Maaf Yang mengandung siapa Perempuan Yang melahirkan siapa Kok bisa yang mengandung perempuan Yang periksa laki-laki Berarti kan mesti ada dokter perempuan kan Dokter perempuan Yang meriksa perempuan Yang bantu kelahiran perempuan Dan sebagainya Mesti ada Ada pengajaran untuk perempuan Fikih perempuan Bagus dibahas oleh perempuan Karena ada masalah-masalah perempuan Yang sangat spesifik Yang barangkali ketika disampaikan oleh laki-laki Banyak keraguan disitu Ya banyak Kemudian hal-hal yang tidak lancar disampaikan Perempuan langsung disampaikan Karena itu ketika Nabi ditanya Menyampaikan pada Asbah Ya Asbah Kalau sudah beranjak remaja begini Kamu tutupi seperti ini Asbah gak paham Siapa yang meneruskan? Aisyah Kata Sayyidah Aisyah Asbah Maksud Nabi itu mesti begini Begini Nabi tidak menyampaikan dengan terang Membuat bahasa kiasan Bukan karena Nabi tidak mampu menyampaikan Karena khawatir keluar bahasa-bahasa Yang kayaknya agak canggung disampaikan Nah Aisyah yang meneruskan itu Jadi tidak dilarang perempuan menjadi guru Tidak dilarang perempuan menjadi dokter Sepanjang semua kegiatan itu Tidak mengurangi tanggung jawab Dan kewajibannya yang berlaku di rumah Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala alam disawab Maaf Jelas surah yang saya? Paham? Siap mengamalkan Al-Quran? Siap mengamalkan hadith? Jelas surah yang saya? Siap mengamalkan Quran? Yakin? Saya uji ya Quran surah kelima Al-Ma'idah Ayat 100-101 Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman Ayat ini hanya untuk orang beriman saja Yang tidak beriman tidak berlaku Ibu beriman? Berarti ayat ini berlaku untuk ibu Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman Jika urayan sudah jelas disampaikan Sudah terang dipahami Jangan banyak lagi dipertanyakan Khawatir banyaknya pertanyaan Itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya Baik Ibu yakin dengan ayat ini? Jelas dengan urayan saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya Sudah Baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan Ibu Unta punya tiga keutamaan Ibu Mar'ah punya kelebihan yang dijaga Ibu Nisa punya tugas yang harus dirawat Ibu Muslimah punya kewajiban yang harus ditaati Sesuai dengan keterangan Allah SWT Saya tutup Jika ibu jaga semua ini Maka jaminan Quran surah ke-19 ayat ke-15 Paling kiri di pertengahan Saya akan berikan jaminan keselamatan Kedamaian ketentraman saat hidup di bumi Seperti Yahya diberikan Saat wafat diberikan ketenangan di alam kubur Dan saat meninggal di akhirat Nanti disandingkan Dan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat berbahaya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!